Pelaku pencurian kendaraan bermotor tidak memilih tempat sasaran. Seperti yang terjadi di Tirta Yasa, Kabupaten Serang, motor milik pasien raib di bawah pelaku. Korban awalnya akan mengajukan rujukan ke rumah sakit, namun saat kembali sepeda motornya sudah tidak ada di parkir. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku pencurian berjumlah dua orang dan saling berbagi perang. Hanya dalam waktu kurang dari 10 detik pelaku membawa kabur sepeda motor. Setelah kejadian, kita lihat di CCTV, ada dua orang yang masuk, memakai kaos hitam. Kita tidak curiga tidak apa, tidak ada melihat. Padahal di situ masih ada pasien yang hilir mudik, satu dua. Kemudian yang satu tetap di motor, yang satunya malah kontrak-kontrak motor. Hanya dalam waktu berapa detik ya? Lima detik kali ini. Itu cepat langsung diadap, dua-duanya pergi ke arah pontang. Memang itu motor pasien, Pak. Warga berharap pelaku segera ditangkap karena tergolong nekat, karena beraksi siang hari, dan lokasi puskesmas tidak jauh dari kantor polsek Tirta Yasa. Ariel Maranus dan Ahmad Desayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.